Jadi itu caranya supaya mendapatkan silver konten kreator yang berprestasi. Karena kalian konten kreator yang berprestasi, kalian pun akan mendapatkan sebuah penghargaan yang luar biasa dari Youtube. Banyak kok yang bisa dapatkan ini, yang bukan cuma channel besar, channel kecil, mama bisa, yang muda bisa, yang orang tua pun bisa. Hari upload video dapat penghargaan, kita dihargai dengan silver play button. Itu tandanya channel kita sejar. Banyak para Youtuber menginginkan hal semacam ini, tapi sangat susah karena ini salah satu penghargaan tertinggi di dalam Youtube ini. Inilah dia, asli ini belakangnya ini. Kalau orang yang tahu ini asli, asli ini belakangnya. Ini dia, silver play button. Kacau ya, bisa dilihat ya ini. Aku menggunakan tripod. Ini asli bro. Jadi, jangan bilang ini kaleng-kaleng, channel ini enggak kaleng-kaleng. Subscribenya lumayan. Namun, banyak cara untuk mendapatkan. Jujur, re-upload itu bisa, tetapi ada caranya untuk bisa menjadi berkembang. Berikut, kenapa saya katakan asli? Jika asli ada kartu yang kecil ini. Ini dari Youtube ini, ini kecilnya. Nanti aku tunjukin di layar. Ini yang kecilnya. Berikut. Dapat juga seperti ini. Ini semua dari Youtube. Dari admin Youtube. Dan yang tak kalah pentingnya ini. Jadi, saya mau bacakan di sini. Apakah Anda ingin ingat subscribe pertama Anda? Di sini ya, Youtube. Jadi, ini dari Youtube. Hormat kami, Niel Mohan, Youtuber CEO. Nah, dan tentunya kalau sudah dapat silver, akan dapat Google AdSense. Nah, pasti dapat Google AdSense. Karena channel yang belum dimonetisasi, tidak akan pernah mendapat penghargaan silver fly button. Penghargaan itu diberikan pada channel yang memang berpedoman pada komunitas Youtube. Jadi, di sini saya akan membahas, gimana mendapatkan silver fly button secara cepat. Saya hanya dari membangun channel saya satu bulan, sudah mendapat Google AdSense, sudah mendapat silver fly button. Hanya satu bulan, ini bukan kaleng-kaleng, ini bukan ngomong doang. Ini hanya satu bulan saya mendapatkannya. Nah, jadi gimana kontennya? Jadi, sebagaimana pembahasannya, re-upload bisa dapat silver, re-upload yang gimana? Ikuti terus video ini, pasti saya akan membahasnya. Ya baik, para YouTuber pemula, kalian itu harus memahami silver fly button. Silver fly button adalah salah satu penghargaan yang diberikan oleh Youtube. Ibaratnya gini, awards. Awards ini penghargaan. Dihargai kita, ibaratnya sebuah mengikuti kompetisi atau kita mendapat penghargaan. Ini salah satu penghargaan ini, ini asli ini, kaca ini asli ya, asli ya. Bisa dipakai cermin. Jadi, kalau yang cewek-cewek bisa, tiada cermin, bisa dipakai cermin itu. Ini silver fly button. Jadi, harus kenali dulu, silver fly button itu apa? Silver fly button adalah penghargaan setelah kita mendapat 100 ribu subscribe. Jadi, jangan mudah percaya pada channel biasa, subscribe-nya aja, seribu aja belum cukup. Tapi, cara menambahkan subscribe, kalian akan disesatkan. Kalian akan bingung. Jadi, jangan percaya gitu. Percayalah, lihat konten-konten mereka, video mereka atau profil mereka yang ada. Ada yang seperti ini. Mereka pasti tahu. Mereka pasti tahu. Dan pasti mereka menggunakan profil seperti ini. Ada. Karena ini penghargaan. Jadi, di dalam konten mereka atau mereka punya studio, pasti mereka cantumkan atau di latar belakang mereka ada silver. Jadi, kalian jangan mudah percaya, youtuber pemula, kalian akan dibawa kerana yang sesat. Jadi, caranya mendapat, sebagaimana konten saya tadi dalam judulnya, video ini dalam judulnya, letakkan konten re-upload, itu bisa mendapat silver. Konten yang bagaimana. Yang jelas, carilah konten yang viral, yang kalian mau entah mau dari mana asal-usulnya, tetapi harus kalian jago ngeditnya. Jago ngeditnya untuk membedakan video asli dan video karya kalian sendiri. Itu harus bisa membedakan. Jadi, penonton itu bisa membedakan nanti. Video yang kalian edit, yang sejago-jago mungkin, itu bisa diterima. Nah, gitu caranya. Berikut, bagaimana mendapatkan silver. Karena video kalian, jago ngeditnya, bagus videonya, maka banyak nonton. Dan orang nonton, itu pasti subscribe. Dan subscribe-nya itu akan mengalir dengan deras di dalam video kalian. Nah, bagaimana caranya, buatlah penasaran, dan buatlah video itu, durasinya hanya sesingkat mungkin. Kalau perlu, saya katakan 10 detik dalam video shoot. Kalian pasti akan bisa. Jadi, itu caranya, supaya mendapatkan silver. Berikut, usahakan, channel kalian juga, nonton video-video orang itu sampai habis. Nonton video-video orang sampai habis, supaya, dari kalian aktif, YouTube bisa melihat, bahwa channel kalian itu, memang benar-benar asli dan segar. Sehingga, setelah kalian mendapatkan, 100 ribu subscribe, kalian akan mendapatkan email, bahwa kalian itu adalah, konten kreator yang berprestasi. Karena kalian konten kreator yang berprestasi, kalian pun akan mendapatkan, sebuah penghargaan yang luar biasa, dari YouTube. Banyak kok yang bisa dapatkan ini, yang, bukan, cuma, oh channel besar, channel kecil, mama bisa, yang muda bisa, yang orang tua pun bisa, dapatkan ini. Ini sebenarnya, mau dibilang susah, ya tidak juga. Mau dibilang gampang, ya susah juga. Artinya, gampang, gampang susah, atau susah, susah gampang. Intinya, berpedomanlah pada komunitas YouTube. Jadi, kembali saya katakan, re-upload itu bisa, tetapi, harus sejago mungkin, mengeditnya, untuk membedakan, video itu, asli, atau, sudah di-edit, dan, yang punya video pun, tidak bisa meng-claim. Karena apa? Kalian sudah, mengeditnya sedemikian rupa, sekreasi mungkin, sebagaimana kalian adalah, konten kreator. Namanya konten kreator ini, kreator kreatif. Nah, jadi harus pintar-pintar, untuk, mengeditnya. Berikut, jangan mudah ikut-ikutan. Oh, ini, pemula hadir. Pemula hadir. Komen juga itu, jangan jadi spam. Nah, banyak juga, yang mengatakan, gimana cara menaikkan jam tayang. Berikut, si tutorialnya, ikuti, masuk di profilnya. Oh, sebenarnya, karena thumbnail. Sebenarnya, thumbnail bukan menaikkan jam tayang, saya katakan. Thumbnail itu, itu cuma supaya, dimana konten atau video itu, konten atau video itu secantik, atau seindah, atau bikin menarik. Tapi, setelah di klik, kalau isinya enggak menarik, orang langsung tinggalkan, mungkin 1-2 detik, setelah klik, thumbnailnya akan hilang. Nah, jadi, thumbnail itu bukan menaikkan jam tayang, ya. Jadi, thumbnail itu bukan menaikkan jam tayang, tapi ada tutorial yang mengatakan, oh, cara judulnya gini, judul videonya, cara mengejar jam tayang. Tapi, ada yang komen, Bang, lihat channelnya aku, gimana jam tayangnya. Tapi, setelah masuk, malah dia katakan jawabannya dari komentar. Oh, itu karena thumbnailnya. Gimana sih, thumbnail menaikkan jam tayang itu, hal yang, membingungkan. Tuh, jadi kalian bisa cerna. Kalian bisa ikuti, tutorial yang bagaimana kalian itu. Jangan ikuti yang kayak sebelah tadi, ikuti yang percaya, yang sudah mendapatkan. Saya ketok-ketok ini, asli ini. Ini asli, ini pernah saya buang di laut ini. Ini saya pernah buang di laut, saya bikinkan konten, tapi karena dia asli, tetap utuh. Nggak dimakan karak. Jadi, itu YouTube itu, sangatlah bagus, jika kita berkarya di dalamnya, dan kita pun akan dihargai. Saya berterima kasih pada YouTube, karena sudah memberikan saya, sebuah penghargaan tertinggi, yaitu silver play button. Kalian juga tetap semangat, kawan. Jadi, sebagaimana saya katakan tadi, konten di upload, pasti bisa. Jadi, lakukanlah yang terbaik, tetap berpedoman pada komunitas YouTube. Doa dan harapan saya, sukses selalu buat kalian, sahabat YouTuber pemula. Tetap semangat. Kalian pasti bisa.